hai oke Selamat datang lagi di tutorial terbaru dari kita kali ini kita ada tutorial terbaru like room mobile sebelum kalian menonton video terbaru dari kita silahkan tekan subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi dari kita agar ada pemberitahuan video terbaru dari kita nah pertama-tama gua info fotonya dan buat kalian yang mau fotonya udah gua di udah gua sediain di link deskripsi silahkan download aja dan buat kalian yang pengen like room mobile pro yang gratis silahkan download aja di link deskripsi udah gua sediain juga nah foto yang gua import tadi gua pertama pilih di like logo ke exposure itu nggak usah diapapain langsung kau kontras kontrasnya kita naikin 100 naikin lalu highlightnya gua turunin ke minus 100 shadow nya gua naikin ke 100 dan white nya gua turunin ke minus 98 lalu black nya gua naikin ke 90 di color sini gua atur itu temperatur nya gua naikin ke dua lalu di vibrance nya gua naikin ke 45 lalu saturasinya gua naikin ke 42 nah sudah disitu lalu kita pergi ke mic yunya gua naikin ke 44 lalu di saturation gua turunin ke minus 18 nah lalu di bagian luminance buat naikin ke sekitar 41 lalu di bagian mirror orange warna norena Çok kita turunin di minus 7 lalu saturasi gua turunin di minus 41 lalu luminance gua naikin ke 43 Lalu di warna kuning dihhunya gua turunin ke Imina 93 Lalu saturasinya gua turunin ke minus 100 lalu luminasinya gua naikin sedikit aja gua naikinnya di tiga lalu diwarna hijau warna hijau yunya gua turunin minus 100 saturasinya gua turunin ke minus 66 lalu luminasinya gua turunin di minus 57 lalu gua pergi ke warna til telnya gua naikin ke 40 saturasinya gua turunin ke minus 40 dan di bagian luminas kita enggak usah apa-apain lalu gua pergi lagi ke warna biru dan biru di hiunya gua turunin ke minus 29 saturasinya gua turunin ke minus 76 dan luminasinya gua naikin ke 29 lalu di warna ungu gua hanya mengatur di saturasi saturasinya gua turunin sekitar minus 88 lalu diwarna magenta gua turunin di saturasinya aja ke sekitar minus 89 udah selesai setelah disitu lalu kita pergi ke efek efeknya di clarity gua naikin ke 47 bisnya gua naikin ke sekitar 38 dan signetnya gua ubah ke 7 lalu selanjutnya ke sharpen serbannya ke 17 nah kita lihat perbedaan antara foto yang udah jadi dengan belum di edit terlihat perbedaannya setelah sudah disitu lalu gua subscribe aja foto yang gue edit tadi Thank you jangan lupa Oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa like comment subscribe dan share juga ke teman-teman kalian semoga video ini bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa di video berikutnya abone ol